Kalau ngomongin Mercedes-Benz G-Class, emang sekarang ini mobil tersebut semakin mewah dan juga canggih. Tapi sebenarnya salah satu habitatnya tetaplah di alam. Jadi gue di hari ini akan ngajak teman-teman semua untuk menikmati sebuah G-Class di habitatnya. Dan kira-kira gimana kemampuan off-roadnya? Kita lihat bareng-bareng ya. Halo, Assalamualaikum teman-teman dan karvlog. Apa kabar? Didoain pasir pada sehat sekeluarga. Hari ini kondisinya cukup berangin. Semoga cuacanya aman ya saat kita lagi syuting hari ini. Supaya kurang lebih gue nggak kuyuk ya sebelum videonya selesai. Oke, jadi kalau kita ngomongin G-Class, emang nggak bisa dipungkiri sekarang itu kurang lebih penggunaannya lebih banyak untuk di dalam kota. Full dipakai untuk aspal. Jadi sekalipun digunakan untuk perjalanan luar kota gitu ya, kebanyakan itu juga full di aspal. Sementara kalau di luar negeri sana, memang penggunaan off-roadnya hingga yang generasi sekarang itu tergolong masih lumrah ya, atau banyak dilakukan. Walaupun sebenarnya kalau kita ngomongin di bawah off-road, itu bukan berarti benar-benar emang untuk diajak main off-road. Minimal sekedar kita kayak ke country road ya, atau ke jalan-jalan pedesaan, entah ke perkebunan, atau mungkin kita emang mau melakukan aktivitas dengan keluarga dan lain-lain. Itu lebih normal dilakukan di luar negeri gitu. Walaupun sebenarnya kalau menurut gue, itu lebih ke arah kebiasaan aja ya, yang sesuai juga dengan culture di negaranya masing-masing. Nah makanya kalau kembali lagi di Indonesia, gue seneng banget kalau misalnya ngeliat kayak misalnya teman-teman MJI lagi pada touring ke luar kota, karena nggak cuma full aspal aja, tapi mereka juga benar-benar membawa G-Classnya untuk menikmati alam, dengan tetap menapakkan kakinya ke jalanan yang non-pavement ya, atau jalanan yang alami, seperti misalnya batuan, tanah, pasir, dan lain-lain. Sebelum kita ngebahas G-Class ini, gue pengen sedikit ngasih tauin dulu tentang sejarahnya. Jadi G-Class itu sebenarnya awal dikembangin tahun 1972 teman-teman. Dia merupakan kolaborasi ya, atau gabungan dari dua perusahaan, yaitu Daimler Benz, dan satu lagi adalah Steyr Daimler Puh di Austria. Jadi mereka tahun 1972 mulai ngembangin, dan ternyata selama fase pengembangannya, banyak orang yang antusias, alias sangat menunggu mobil ini hadir. Jadi dari awal, emang peruntukannya dibikin itu, dia adalah mobil yang tangguh, tapi di satu sisi kualitas berkendaranya juga oke banget. Jadi mereka emang menyasar pasar untuk penumpang, dan juga pasar untuk kerja ya, atau fleet. Tapi sementara, di saat itu, walaupun mobilnya belum rilis, ternyata militer di seluruh dunia banyak yang tertarik, dan nggak sabaran untuk mobil ini rilis, karena mereka merasa mobil ini akan menjadi satu kendaraan yang cocok untuk dipakai di militer. Jadi kurang lebih kayak gitu. Akhirnya di tahun 1979, mobil ini pertama kali dirilis, yang pertama itu adalah W460, dan dirilisnya itu di Perancis teman-teman. Saat pertama keluar, namanya itu belum G-Class ya, masih dibilangnya Gelande Wagon, alias cross country car, atau bahasa muda yang kita ketahuin, yaitu SUV. Sementara kalau untuk G-Class sendiri, itu baru dinamakannya di tahun 90-an, saat yang generasi berikutnya itu, mulai hadir, yaitu W463. Sementara kalau kita ngomong generasinya, jadi dari dulu awal sampai sekarang, itu dia sudah ada beberapa generasi. Kayak yang gue bilang tadi, yang pertama ada yaitu W460 di tahun 1979, kemudian berikutnya ada W463 di tahun 1990. Tapi W463 ini ternyata masih ada lagi generasi keduanya, yang lahir di tahun 2018. Tapi yang menarik, walaupun semakin ke sini, arah dari G-Class itu lebih ke arah luxury, on-road oriented, tapi ternyata versi yang untuk kerjanya, itu tetap dilanjutkan terus, teman-teman. Jadi setelah W460, ternyata ada W461 di tahun 90-an, yang mana itu merupakan versi yang biasa digunakan untuk misalnya NGO, untuk militer, dan kebutuhan-kebutuhan kerja lainnya. Jadi yang menarik, kalau kayak gitu gue ngeliatnya kayak di Land Cruiser 70 ya, tetap ada arahnya itu yang lebih untuk kita pakenya mewah, ada yang kita pakenya lebih ke arah untuk yang heavy duty atau bekerjanya. Sementara teman-teman, yang ada di samping gue ini adalah Mercedes-Benz G-Class G400D tahun 2022. Ya, jadi ini adalah generasi terakhir atau generasi terkini yang ada. Dan kayaknya kalau misalnya mungkin teman-teman lihat sekilas ya, kita ngomong sekilas kayak perbedaannya nggak terlalu ada yang benar-benar signifikan. Kurang lebih sebenarnya kayak kalau kita lagi ngeliat JK dengan JL. Mungkin kalau kita yang emang seneng ngulik ya, emang seneng dengan jeep sangat merhatiin, kalau di jalan kita ngeliat ada JK atau ngeliat ada JL, kita bisa sadar. Tapi kalau buat orang awam, tetap aja mereka lihat pokoknya ada Rubicon lewat. Mungkin itu berlaku juga sama dengan G-Class. Kita lihat W463 yang generasi 2 ini dengan yang generasi 1, itu kayak kayaknya nggak terlalu ada perbedaan ya. Nah, kalau kita ngomongin sasisnya sebenarnya basicnya dia menggunakan sasis yang sama walaupun sudah banyak bagian yang di-revise. Tapi kalau kita ngomong body, kurang lebih tetap boxy seperti 20 tahun yang lalu. Dan itu rasanya mungkin menjadi salah satu elemen ya, atau karakteristik yang tetap akan terus dipertahankan untuk di G-Class ini, teman-teman. Sementara kalau kita bandingin antara W463 yang generasi kedua ini dengan yang generasi pertama, itu juga sebenarnya sudah cukup banyak perbedaan yang cukup signifikan. Pertama kalau ngomongin dimensinya, teman-teman, dimensinya itu dia sebenarnya sedikit lebih lebar dan sedikit lebih panjang juga. Tapi kalau kita ngomongin materialnya, ini ternyata cukup signifikan, karena sekarang untuk materialnya itu dia sudah menggunakan kombinasi antara baja dengan aluminium yang ngebuatnya lebih ringan sekitar 170 kg. Nah, tapi yang menarik buat gue sampai sekarang ini, kalau kita ngomongin pintu ya, karena di G-Class itu salah satu ciri khasnya, pintunya saat kita mencoba untuk menutup, dia memiliki suara yang khas. Tapi nggak cuma suara aja yang khas, kita kalau nutup pintunya harus sedikit agak effort. Kita coba tutup. Rasanya itu benar-benar kayak mendelep, rasanya kayak berat gitu, dip gitu. Di satu sisi kita kayak ngerasain kayak nutup sebuah tank ya, teman-teman ya. Rasanya kayak kalau udah ditutup, langsung benar-benar di dalam tuh, kalau kita ngomongin untuk ke kedapan suaranya, kayaknya benar-benar sempurna banget gitu. Tapi emang ternyata benar, teman-teman. Karena di W463 yang gerasi kedua ini, dari Mercedes-Benz-nya sendiri ngeklaim kalau dia untuk tingkat kerapatannya ya, atau celah antara si bodi dengan pintunya, kini udah semakin optimal lagi. Jadi kalau kita ngomongin, kekedapan suaranya di dalam, itu bisa jauh lebih less noise lagi, atau lebih kedap lagi dibandingkan yang generasi-gerasi sebelumnya. Satu hal lagi yang menurut gue menarik untuk dibahas, sekarang di generasi yang terbaru ini, G-Class untuk gardan depannya udah menggunakan EFS, atau Independent Front Suspension. Jadi kita tahu, kalau G-Class itu semenjak tahun 1979, dia menggunakan gardan solid baik di belakang maupun di depan. Tapi semenjak generasi ini, persisnya pas tahun 2018, dia udah diganti ya. Jadi depannya udah nggak pakai solid axle, melainkan pakai gardan independent. Dan pastinya kalau pakai independent, kita tahu di satu sisi kenyamanannya bakal lebih dapet lagi, handlingnya bisa dapet lebih superior lagi, lebih oke lagi. Tapi kira-kira gimana nih, kalau untuk kebutuhan off-roadnya. Karena biasanya, gardan solid itu terkenal lebih badak, atau lebih kuat dibandingkan gardan independent. Ya, tapi kayaknya ngeliatnya wajar juga ya, karena G-Class semakin kesini, semakin juga lebih on-road oriented. Jadi, sama seperti kebanyakan mobil modern, akhirnya dia untuk gardan depannya, itu pakai independent. Tepatnya pakai sistem double wishbone. Sementara untuk belakang, dia tetap menggunakan solid axle hingga kini. Jadi, walaupun mungkin banyak luxury SUV udah full independent, setidaknya di G-Class, itu yang belakangnya masih tetap pertahanin solid axle. Balik lagi, kita ngebahas varian G400D ini. Jadi ternyata, ini adalah model yang cukup spesial teman-teman, yang bernama G-Manufaktur. Jadi G-Manufaktur itu, adalah sebuah program dari Mercedes-Benz, yang membuat para calon konsumennya, bisa nge-custom G-Class yang akan mereka beli. Jadi, mereka bisa menentukan kombinasinya, baik yang untuk eksterior, maupun yang untuk interior. Kalau ngomongin kayak apa aja yang bisa dirubah, untuk eksterior, misalnya kita bisa nge-set, atau milih sendiri untuk warna dari bodinya, teman-teman. Terus, kalau kita mau pakai aksen, misalnya yang all black semua, atau warna lain, itu juga bisa. Kemudian untuk ban dan velg, juga pastinya bisa di-customize, dari desainnya, maupun jenis bannya. Dan yang menarik menurut gue, mereka juga membuat kita dapat memilih, berbagai macam aksesoris 4x4. Mulai dari kayak misalnya pelindung lampu, sampai roof rack, sampai juga ada tire hanger belakang, itu kita bisa nge-customize, di G-Manufaktur tersebut. Kalau ngomongin interior, yang bisa di-custom, kayak misalnya material, dan juga bahan dari jognya, kemudian untuk panel dashboardnya, kita juga dapat memilih. Kemudian untuk setirnya juga sama, kita juga memilih ya, mau model yang kayak gimana, bahannya kayak gimana, audionya juga bisa. Tapi yang gue suka, untuk jognya, ternyata dia ada pilihan, yang dilengkapi dengan alat pemijat, teman-teman. Oh, itu rasanya enak banget sih ya. Hitung-hitung nyetir, sambil kayak lagi berada di tempat pijat gitu ya. Tapi padahal kita ada di sebuah mobil, bukan di kursi pijat, yang mungkin banyak kita temukan, di tempat-tempat lain. Lanjut ke mesin teman-teman, jadi G400D, D-nya itu adalah diesel. Jadi ini merupakan, salah satu varian mesin diesel, yang ada di generasi terbaru dari G-Class. Dia adalah mesin 6 silinder, turbo diesel segaris, dengan kapasitas sekitar 3 liter. Dan kalau ngomongin tenaganya, kurang lebih sekitar 335 HP, dan torsinya 700 Nm. Wah, kayaknya kalau kita ngomongin untuk off-road, 700 Nm itu nikmat bener ya teman-teman ya. Walaupun kita ngebawa sebuah SUV yang kotak, gede kayak gedung gini, tapi dengan mesin ini, gue rasa tidak menjadi satu hambatan. Kalau ngomongin mesin ini, itu saingannya seperti mesin B57 yang ada di BMW. Sama-sama turbo diesel, kurang lebih 3 liter juga. Tapi di antara kedua itu, sebenarnya kalau kita ngomongin, tingkat kebisingannya, atau tingkat kesenyapannya, kurang lebih sebenarnya sama. Tapi gue sedikit lebih amazed yang ada di sini, karena kalau ditaruhnya di sebuah SUV, ngotak seperti ini, tetap dengan leather frame, terus kita bisa dapat nyaman, itu rasanya kayak lebih wah ya, ketimbang kita mencobanya itu di sebuah crossover SUV, yang memang secara build dari platformnya, itu memang boleh dibilang sudah mutlak, lebih nyaman daripada leather frame. Nah, mesin ini, dia dipadukan dengan transmisi otomatis 9 percepatan, yang kalau di Mercedes-Benz, itu dibilangnya 9G-tronic. Nah, teman-teman, pasti pada penasaran, kira-kira ini mesin konsumsi BBM-nya berapa? Kurang lebih yang gue coba, dengan yang diklaimnya kurang lebih hampir sama, sekitaran 1 banding 10 liter. What? Ya, sebenarnya cukup oke sih, apalagi dengan tanki BBM-nya, yang kapasitasnya mencapai 100 liter. Jadi, buat kita pakai road trip gitu, kita bisa berjalan cukup jauh, dengan sekali pengisian aja. Oke, Bismillah, Assalamualaikum. Wah, masih dibanting dulu, teman-teman ya. Ciri khas dari sebuah G-Class. Ya, oke. Sekarang kita akan ngebahas untuk interior. Jadi, kalau kita ngomong interior, kurang lebih sebenarnya hampir sama dengan kebanyakan model dari Mercedes-Benz yang generasi sekarang. Mewahnya juga pastinya sama ya, teman-teman ya. Gitu. Cuma, dia tetap pastinya ada beberapa fitur yang membedakan. Gue sekilas dulu mau nginfo-in yang lebih keumum, kayak misalnya pada jok, ini kulitnya menggunakan napa leather, terus untuk audionya, menggunakan burmester, ini untuk yang bagian speaker yang mid-nya ya, terus ini yang twitternya di sini. Nah, kemudian teman-teman, dia untuk display-nya, menggunakan display yang menurut gue resolusinya sangat oke banget, dan layarnya ini ukurannya 12,3 inch. Kemudian, sama dengan Mercedes-Benz lain juga, sekarang dia memiliki ambient light, yang menurut gue sangat menarik, karena bisa dibikin bervariatif ya warnanya, dengan animasi tersendiri. Terus kemudian, dia juga dilengkapi dengan touchpad yang menurut gue sangat canggih di sini. Nah, tapi apa yang gue suka, yang menurut gue menarik dari mobil ini, kayak gue bilang tadi, kursinya ini, ini dia semi-semi profesi sebagai kang pijat, teman-teman. Karena dia memiliki alat untuk memijat, baik yang di posisi driver, maupun yang di posisi sebelah driver. Jadi, kita coba lihat aja, teman-teman. Gue mau nge-set biar teman-teman bisa ngelihat langsung di sini. Kita pilih seat, kita bisa ngatur untuk driver dan co-driver. Dia ada relaxation, di mana ini dia, untuk kita mengaktifkan si mode pemijatnya. Dia bisa dibikin high intensity, supaya lebih keras dia nekennya. Terus pilihannya juga banyak ya, teman-teman, untuk pijatannya mau kayak gimana. Ini kalau misalnya lebih contoh gue yang hot relaxing ini ya, dia si alat pemijatnya ini, sekaligus juga memberikan suhu panas ke bagian belakang tubuh kita. Jadi, emang bener-bener enak banget ya. Kemudian, selain itu yang menarik, dia dynamic seat. Jadi, dynamic seat ini bisa distel, ada levelnya juga, di mana kalau kita nge-belok, dia di bagian side bolsternya sini ya, dia akan lebih nekuk lagi ke dalam. Jadi, seakan-akan kayak kalau lagi belok tuh lebih meluk gitu. Seakan-akan kayak ada yang megangin gitu, dari sisi samping, teman-teman. Dan masih ada beberapa pengaturan lain yang kaitannya dengan jok ini, teman-teman. Nah, kemudian, yang menarik juga berikutnya ada dynamic select. Bisa dipilih dari sini, bisa juga dipilih dari sini. Jadi, dynamic select ini semacam kayak mode berkendaranya, teman-teman. Kita langsung kasih lihatin aja, misalnya gue pilih dynamic select, dia bisa di-set. Secara individu juga, bisa preset yang udah ada. Nah, ini misalnya kalau gue nge-set sendiri, teman-teman, ini yang bisa di-set ya. Untuk si karakter mesinnya, untuk suspensi, steering, dan juga untuk eco start-stopnya, mau dimatiin apa enggak. Jadi, ambil contoh kita, steering. Steering ada pilihan comfort, setirnya akan lebih ringan. Tapi kalau kita pilih mode yang sport, dia akan lebih berat. Ya, jadi lebih cocok untuk dipakai kecepatan tinggi. Jadi, enggak terlalu kentengan banget, teman-teman. Nah, kemudian, teman-teman, kayaknya ada satu hal yang enggak mungkin gue bahas. Karena ini adalah salah satu bagian yang pastinya gue senengin. Yaitu fitur yang berkaitan untuk off-road. Dan ternyata, walaupun G-Class sekarang, arahnya udah lebih ke on-road, lebih ke untuk kita luxury-luxury gitu ya. Bukan lebih ke arah untuk bekerja di sini. Tapi ternyata fitur off-road yang heavy duty tetap ada di sini, teman-teman. Yaitu diff lock atau differential lock. Dan sama seperti generasi sebelumnya, dia terdiri dari tiga diff lock, teman-teman. Pertama, yang tengah atau center diff lock. Ada yang belakang, rear diff lock. Dan yang depan, front diff lock. Nah, ini teman-teman, antara ketiga ini, yang gue suka di mobil G-Class ini, dia ngasih angka di sini. Ada satu, dua, tiga. Jadi, dia memberikan urutan mana dulu yang harus diaktifin. Jadi, mesti urutan dulu ya. Dari center diff, terus rear diff, baru front diff. Dan itu sebenarnya juga berlaku kita yang pada suka off-road. Kita biasanya selalu mengaktifkannya dulu. Kalau ngomongin locker depan dan belakang, pastinya yang belakangnya dulu, teman-teman. Karena kalau depan tuh istilahnya udah bener-bener kayak jalan terakhirnya ya. Dan locker depan, itu juga kerap kali kita makanya harus lebih hati-hati. Karena lebih gampang rusak. Biasanya rusaknya tuh bukan di lockernya, tapi di as roda yang mungkin kemungkinan kenanya gitu, teman-teman. Jadi, itu dia. Sementara pertama, ini kan center diff. Center diff ini sebenarnya boleh dibilang locker untuk di transfer case ya. Di mana locker di transfer case itu menjadi hal yang normal kalau kita ngomongin mobil-mobil 4x4 lawas. Biasanya mereka sistem four wheel-nya masih pakai part-time. Di mana kalau part-time itu karena transfer case-nya ngelock antara yang ke depan dan belakang, dia penggunaannya part-time atau sesekali aja. Alias hanya bisa di medan off-road. Tapi kalau mobil 4 wheel modern, itu udah pada pakenya full-time. Jadi full-time itu maksudnya dia bisa full dipakai kapan aja. Mau kita di asfal ataupun di tanah. Jadi kayak misalnya di G-Class ini, ini tanpa kita aktifin ini, dia mobil ini udah 4x4-nya aktif berjalan, teman-teman. Begitu kita off-road dan kita butuh traksinya lebih optimal lagi, kita bisa mulai dari yang center diff-nya dulu. Nah, ini dia untuk bagian display-nya. Kita bisa lihat di sini kalau misalnya udah aktif apa belum, dia akan nanti nongol lampunya di sini. Dan ini ada informasi lain kayak misalnya derajatnya kita ya, arahnya kemana, kemiringan, dan juga untuk tingkat curam-nya ya, atau inklinometernya ada di sini. Jadi kurang lebih kita semua bisa mantau dari sini yang kaitannya dengan off-road. Nah, ini udah nyala, merahnya berarti udah aktif, dan berikutnya kita bisa aktifin yang belakang, habis itu yang depan. Nah, ini baru ngomongin masalah gerak rodanya, tapi kalau low range-nya gimana nih? Atau 4L-nya? Ini dia, 4L-nya atau low range-nya di sini. Jadi tinggal kita pencet aja, dia akan berubah rasionya jadi rasio yang low. Ya, kurang lebih sih gitu teman-teman. Tapi rasanya kurang puas ya kalau kita nggak nyobain. Jadi, ya, sambil menutup hari, gue akan tes drive dulu di sini, dan semoga ya, hasilnya memuaskan dan bisa menjawab rasa penasaran teman-teman. Hei hei. Oke, teman-teman. Saatnya untuk kita off-road. Ini off-road-nya ke arah gue pulang ya. Kita untuk balik aja dari lokasi syuting ini, kita disuguhkan dengan track yang cukup, lumayan, sangat, amat menantang. Apalagi pakai mobil dengan ban HT nih. Karena emang di mobil ini profilnya itu tipis dengan tipe ban yang HT. Jadi, karena tadi abis hujan, di beberapa tempat jadi jauh lebih menantang dibandingkan waktu pas tadi siangan gue datang. Pertama, gue pengen ngomong dulu untuk posisi nyetir, teman-teman. Jadi, kalau untuk posisi nyetir, sebenarnya satu hal yang gue suka di G-Class sampai sekarang ini, dia tetap boleh dibilang duduknya itu commanding banget. Jadi, kalau kita ngelihat ke bagian depan atau samping semua, kita untuk ngukurnya itu enak. Ngukur jalannya, kita ngukur bodinya, ujung-ujungnya kelihatan jelas. Jadi, kita untuk kalkulasinya baik kalau harian ataupun kita lagi off-road, itu jauh lebih confident. untuk kitanya. Ini ngomong-ngomong, kita lagi lawat jalanan batuan. Enak banget bantingannya, teman-teman. Walaupun ini, ya boleh dibilang pakai ban profil tipis ya. Gimana kalau kita pakai ban yang profil agak tebelan yang biasa kita pakai buat off-road, akan jauh lebih enak lagi, teman-teman. Nah, jadi kurang lebih gitu, teman-teman. Yang gue suka sampai sekarang, G-Class itu ternyata dia untuk posisi nyetirnya masih commanding dan terasa sangat utilitarian sekali. Jadi, mobil yang lain, arahnya udah lebih kayak crossover, posisi duduknya lebih kayak sedan gitu, termasuk kayak Line Cruiser 300. Tapi di sini yang gue suka, ternyata sampai generasi terakhir pun, kita masih merasakan duduk seperti di sebuah 4x4 sejati ya, yang mana duduknya itu lebih tegap dan kelihatan lebih jelas. salah satu faktornya juga sebenarnya karena desain body yang untuk ngotak dengan windshield yang tegak, itu juga ngebantu untuk kita ngeliatnya lebih enak lagi, teman-teman. Terus berikutnya adalah untuk suspensi. Jadi suspensinya ini sekarang kan mesinnya udah jauh lebih nyaman ya, di atas kertas karena pakai independent front suspension. Tapi ternyata pas gue nyobain, nyamannya pasti oke dapet, tapi untuk artikulasi masih cukup lumayan teman-teman dibandingkan dari beberapa mobil independen lainnya yang gue pernah coba. Jadi satu sisi sebenarnya kita pakai independen, kita untuk respon dari steeringnya juga lebih enak teman-teman. Steeringnya itu bisa jauh lebih sporty ya, rasanya ya. Jadi nggak banyak delay-nya gitu. Itu berarti kalau misalnya kita pakai di penggunaan jalan raya sangat enak. pas dipakai untuk di medan off-road gini juga enak, nggak ada masalah. Walaupun sebagai catetan, kalau electronic power steering itu biasanya resiko terhadap mobil itu ada masalah dengan power steering bisa jadi lebih gede ketimbang kita pakai power steering yang model masih mekanis ya dengan menggunakan hidrolik. Kemudian teman-teman, berikutnya kita ngebahas untuk mesinnya. Jadi mesin 3 liter turbo diesel-nya ini sebenarnya yang gue seneng itu adalah torsinya yang besar dan udah kita bisa dapat optimalnya dari 1200 RPM. Itu berarti kalau off-road kayak misalnya tanjakan kayak gini jauh lebih ini ya teman-teman ya effortless ya. Jadi nggak terlalu kita butuh RPM-nya ditinggin banget untuk dapat tenaga untuk mobil ini bisa mencapai ke atas. Ini emang di satu sisi karena pakai ban HT struggle-nya itu atau effort-nya ada di ban. Tapi secara delivery power dari mesinnya dari tadi gue dari awal ngegasnya paling maksimal tuh 1800-2000 RPM itu ternyata udah cukup banget ya untuk ngedapetin tenaga optimalnya. Dan selain itu teman-teman yang gue suka sebenarnya dari mesin ini power band-nya itu cukup merata. Jadi kalau misalnya gue pengen ngejar power yang smooth tanpa ada power loss mungkin dari turbo lag itu benar-benar bisa kita dapet lagi dengan mudah yang akhirnya nyetirnya juga jauh lebih enak teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman kita akan ngebahas untuk diff lock-nya. Jadi diff lock-nya kayak gue bilang tadi itu sekuensial untuk nge-activin-nya jadi pertama center diff-nya dulu yang mana udah gue pasang sekarang kemudian yang kedua adalah rear diff atau lockert belakang dan ini sama-sama juga udah gue aktifin. Jadi ketemu kubangan lumpur traksinya bisa lebih maksimal ketemu jalan yang ban-bannya sampai ngangkat bisa lebih maksimal. Nah kalau ngomongin diff lock ini teman-teman sebenarnya salah satu kekurangannya kalau kita pakai model yang elektrik adalah kadang-kadang untuk aktif atau non-aktifnya itu dia butuh waktu. Kadang-kadang kita udah coba pencet lagi nyalain lagi ulang lagi matiin lagi tapi tetap dia nggak aktif gitu tetap dia nggak nyangkut jadi makanya kita harus cobanya dengan di silahnya apa ya dipancing gitu jadi set misalnya kita maju dikit habis itu berhenti lagi netralin nyalain lagi coba bulan-bulan akhirnya aktif dan itu ternyata di G-Class yang sekarang gue tetap tadi beberapa kali ngerasain tuh oh ini udah gue pencet off tapi dia belum off-off gitu agak nunggu lama akhirnya gue coba netral lagi baru dia off ya itu udah jadi apa ya kayak konsekuensi yang kita terima kalau pakai diff lock yang aktifasinya elektrik tapi overall begitu ini aktif gue bener-bener ngerasain satu performa off-road yang cukup ultimate kalau kita ngomong traksi dan experience hari ini temen-temen gue bisa nyobain game 400D di kondisi yang boleh dibilang salah satu habitatnya ini ternyata gue bisa ngerangkum kalau sampai sekarang walaupun G-Class arahnya udah lebih ke luxury lebih ke on-road tapi untuk kemampuan off-roadnya ternyata masih belum puder ya alias masih tetap sama yang ngebedain apa yang ngebedain adalah masalah kalau di Indonesia mungkin karena tidak terbiasa ngelihat G-Class dipakai off-road pada akhirnya akan melihatnya ini bukan habitatnya sudah kembali lagi ini adalah salah satu habitatnya tinggal gimana kita pakainya gimana kita ngelihatnya yang pasti siapapun juga yang pakai asal dia happy itu adalah kuncian utamanya jadi bijak banget ya tiba-tiba oke teman-teman kalau gitu gue pamit dulu mungkin sekian dulu videonya ya semoga bermanfaat dan bisa menghibur thank you juga ke sahabat gue garasi pejabat yang hari ini juga ikutan dateng kesini sambil kita nongkrong bareng tadi ngopi-ngopi cantik dan lain-lain dan ya sekali lagi juga terima kasih buat kalian semua sampai ketemu lagi di video The Car Vlog yang berikutnya dan buat bocoran di tahun 2023 bakal ada komparasi luxury 4x4 wah itu istilahnya udah kayak karwawah kalau di luar negeri ya bismillah teman-teman mohon dukungannya supaya ini bisa segera terjadi di awal 2023 sampai ketemu Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum